Iblis akan menawarkan sesuatu untuk mengisi saudaraku kekosongan hati kita Entah itu di bidang uang, entah itu di bidang pasangan saudaraku Dan ini yang membuat akhirnya ketika engkau diikat oleh Iblis Diisi oleh yang lain, adik-adikku, yang terjadi apa? Mata kita menjadi buta terhadap rencana Tuhan kita berpikir Ah gak perlu ah datang ke gereja, oh gak perlu Ya kalau saya dibimbing oleh kakak pembimbing saya Yang penting pokoknya saya datang ke gereja, rekom Tapi saya gak perlu lah terlalu dalam, dibimbing Sampai dia tahu seluruhnya Ada seorang anak tanya sama saya minggu lalu Jay, aku punya dosa Dan aku tapi gak nganggap itu dosa Jay Tapi ini dosa katanya Oh gitu, terus gimana? Dia bilang, aku gak bisa mengakuinya Begitu dia mengakuinya saudaraku, dia mau nangis Saya bingung ini dosa apa ya Tuhan Saya sudah mikir sampai saya cerita saudaraku Semua dosa anak-anak saya yang lebih parah pun saya ceritakan Saya tetap mengasihi kamu Saya tetap mengasihi kamu anakku gitu ya Apapun dosamu, kita doa, kita berjuang sama-sama Jay, kenapa saya harus mengaku dosa? Kenapa kau gak bisa saya bereskan saja sama Tuhan? Saya bilang, gak sembarang kamu ngaku dosa Jangan ngaku dosa hal pribadimu kepada teman Tapi kamu mungkin belum percaya, belum terlalu dekat, belum tahu atau bahkan dia belum kenal Tuhan Jangan saudaraku Bagaimana Anda bisa terbuka? Yang pertama dengan Tuhan Yang kedua dengan pembimbing rohani Oleh karena itu Anda perlu memiliki pembimbing rohani Dia bilang, kenapa kau harus ngakui sama Cece? Ya kan aku pembimbingmu Kenapa kau gak bisa ngakui sama Tuhan saja? Saya bilang, dulu Cece pernah kepahitan sekali Satu saat pada waktu ibadah Tuhan bilang, Tuhan gerakkan di dalam hatiku Berlutut minta maaf Bisa gak waktu itu Cece bilang Oh, ngapain aku berlutut minta maaf? Yang salah dia kok Kan bisa dong aku beresin kepahitan dengan Tuhan, betul? Tapi ketika roh kudus bekerja Misalnya dalam ibadah Ketika kita berdoa, ketika kita rekom Saudaraku, KTB Tuhan menggerakkan hati kita melakukan sesuatu Tuhan menggerakkan kita untuk minta maaf kepada mama kita Tuhan menggerakkan kita untuk mungkin memeluk pembimbing rohani kita yang sering kita gosipin Mungkin Tuhan gerakkan hati kita untuk memeluk anak rohani kita Lakukan, saudaraku Karena ketaatan itu nilainya sangat luar biasa Ketaatan itu penting loh Walaupun kelihatannya ngapain ya Saya bilang sama dia Ngaku dosa Kamu hari ini kamu mau pulih Ngaku dosa Kemudian akhirnya dia cerita Dia cerita Ini belasan tahun yang kusembunyikan darimu Jangan sudah berpikir waneh-aneh Apa ya? Kemudian dia cerita Ternyata saudaraku mengaku dosa itu penting Walaupun setelah mengaku dosa dia bilang gini C Terus apa yang berubah C Setelah selesai Nothing's happened ya Gak ada yang terjadi ya C Terus Cici bisa nolong aku Ya enggak Terus ngapain aku gak aku dosa C Saya bilang Karena kalau kamu digerakkan Tuhan Lakukan taat saja Saudaraku kita butuh pembimbing Untuk kita didoakan Untuk kita diarahkan sama Tuhan Apa sih arti dari tertanam saudaraku? Mungkin ada berkata C Cukupkah aku datang ke gereja dan aku bisa disebut aku ini tertanam? No Tertanam itu artinya engkau satu visi Engkau betul-betul dimuridkan saudaraku Itu tertanam Bukan sekedar engkau datang ke sebuah gereja selesai pulang Tetapi engkau dimuridkan Hidupmu diopeni saudaraku Seperti keluarga Ketika kamu mau suka sama orang Kamu ngomong sama pembimbingmu Itu indah Itu keluarga Keluarga rohani Itu tidak terjadi dengan otomatis saudaraku Ikatan rohani itu akan terbentuk Dengan proses Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Coba kita buka satu ayat saja ya Yeremia 31 E3 Ayo coba kita buka Yeremia 31 E3 Kita baca sama-sama ya Dua Yang sudah ketemu katakan amin Belum Dari jauh Ya Aku Mengasihi engkau dengan kasih yang Kekal Sebab itu Saudaraku apapun yang menjadi kekosongan hati manusia Akan bisa diisi dengan satu jenis kasih ini Yaitu kasih yang Kekal Saya melihat begitu banyak anak muda lulus SMA SMA saudaraku Bahkan SMP Sudah mahir dalam pacaran Kalau mungkin dalam tingkat ilmu perpacaran Saudara dia sudah tingkat 100 Ya Wih ilmunya luar biasa saudaraku Saudaraku Kenapa kok dia bisa seperti itu Ada sesuatu kekosongan di dalam hidupnya Yang gak pernah bisa diisi oleh siapapun Kita sudah tahu bahwa hanya satu kasih ini yang bisa mengisi kita Kita sudah tahu teorinya Betul Pada kenyataannya Betul gak Yesus yang menjadi segalanya buat kita Perjanjian baru saudara Disitu dikatakan Pasal 31 ayatnya perikopnya apa? Perjanjian baru Apa beda perjanjian baru dengan perjanjian lama? Kalau perjanjian lama Bangsa Israel itu harus dikasih hukum 1, 2, 3, 4 Kalau kamu gak lakukan ini akibatnya 1, 2, 3, 4 Tetapi saudaraku Justru dengan itu mereka mengenal dosa Dan akhirnya melakukan dosa Tetapi di perjanjian baru Roh Tuhan Kasih Tuhan Hukum Tuhan Itu dibilang begini Itu diukir di dalam hati kita Itu bedanya Kalau kalian masih Kalau kalian anak Tuhan lalu masih bertanya begini Cek Pacaran ciuman itu boleh gak sih? Cek Aku kedugem-dugem sampai jam 2 pagi Boleh gak sih? Ini berarti menunjukkan Anda masih belum lahir baru saudaraku Karena orang yang sudah lahir baru Roh Kudus ada di dalam dirinya Itu otomatis kita akan Oh itu Firman Tuhan Hukum Tuhan itu tertulis di dalam hati kita Kita gak perlu lagi saudaraku Tanya Oh ini pasti ya? Ini salah ya? Ini betul ya? Kita bingung Tapi saudaraku Oleh karena itu firman Tuhan bilang Coba kita lihat tadi ya Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan Kasih setiaku kepadamu Kita semua harus berproses dari anak Dari remaja Dari dewasa Sampai kepada Kekasih Kalau anak semua sudah ya Semua sudah berproses jadi anak Kenapa kok kamu disebut sebagai anak? Karena kamu dilahirkan Dari orang tuamu Karena kamu Berstatus sebagai anak Kenapa kamu disebut Tuhan Sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan? Kalau kamu Dekat dengan Tuhan Melakukan kehendak Tuhan Dan menjadi kawan sekerja Tuhan Maka kamu akan disebut sebagai Sahabat-sahabat Tuhan Bergaul dengan Tuhan Kapan kamu disebut sebagai Kekasihnya Tuhan? Untuk mengerti apa itu cinta Saya kasih tau Anda gak perlu pacaran Untuk mengetahui apa itu cinta Anda gak perlu Dengan lawan jenis Oh kalau gitu Sama jenis cek Enggak ya Tidak Untuk mengetahui arti cinta Anda hanya perlu Saudara aku Belajar dari cinta Yang kekal tadi Yaitu cinta Sama Dari Tuhan kita Nah Untuk firman Tuhan Berikan begini Saudara aku Kita ini adalah Kekasih-kekasihnya Tuhan Kenapa Kita dibilang Sebagai kekasihnya Tuhan Karena Kita ini Punya komitmen Dengan kekasih kita Coba pikirkan Seseorang disebut Seorang kekasih itu Kalau apa sih Kalau kita saling Mengasihi Mengasihi saja Gak cukup Komitmen Ya Komitmen Artinya ada Sebuah jan Janji Gak bisa Saudara aku Kamu disebut kekasih Ya Kamu yang cowok Juga masih jalan Sama cewek-cewek lain Deketi Yang cewek juga Masih didekati orang lain Dan tidak menyatakan Apa-apa Lalu tiba-tiba Kamu kekasihku Gak bisa Saudara aku Yang disebut kekasih Ada komitmen Antara kedua belah pihak Ada perjanjian Antara dua belah pihak Dengan statement Yang jelas Kamu adalah Pasanganku Kamu adalah Teman Spesialku Jadi Jangan cari Spesial-spesial Lainnya Itu Komitmen Demikian juga Dengan Tuhan Kita disebut Kekasihnya Tuhan Kalau kita Apa sih Sudahkah kamu Jadi kekasihnya Tuhan Atau cuma Jadi anak Saudara aku Kasian loh Kalau selama hidup kita Sampai kita sudah gede Sudah kuliah gini Kita tuh cuma Jadi anak Terus Maunya dimengerti Terus Maunya pinginnya Seenaknya dewe Terus Coba kita naik tingkat dong Jadi sahabatnya Tuhan Enak jadi sahabatnya Tuhan Orang yang melayani Belajar melayani Dia sedang belajar Menjadi sahabatnya Tuhan Kenapa C? Karena ketika dia melayani Dia berusaha Untuk mengerti Kerinduan Tuhan Disakiti Dia tetap mengampuni Walaupun terdesak Dia tetap berkomitmen Melayani Ini dilatih jadi dewasa Dilatih jadi tentara Tuhan Dilatih menjadi kawan Sekajanya Tuhan Itu bukan lagi Anak-anak lagi Tapi pada satu titik Anda harus naik Tingkat lagi Menjadi Kekasih Kekasih itu ada komitmen Yang sangat kuat Punyakah Anda Komitmen dengan Tuhan? Ayo adik-adikku Teman-teman muda Di tempat ini Punya gak kita Komitmen sama Tuhan? Komitmen yang luar biasa Saya suka dengan sebuah Lagu saudaraku Kalau bicara tentang Masalah kekasih Beberapa bulan yang lalu Atau setahun yang lalu Saya itu menemukan lagu Lagunya itu judulnya When I Find Him Ketika aku Menemukan Dia Diambil dari kitab Kidung Agung Saudaraku Dimana pada waktu itu Dikatakan Apakah kamu menemukan Kekasihku? Aku mencarinya Dia kemana-mana Jantung hatiku Dimanakah dia? Saudaraku lagu ini Begitu menyentuh saya When I Find Him I Will Not Let Go Aku tidak akan Membiarkan dia pergi Pertanyaannya Saya mau tanya sama Anda Sudahkah Anda Menemukan Yesus? Anda ke gereja Datang pada Yesus? Iya Tapi Sudahkah Anda Betul-betul Menemukan Yesus? Komitmen Ya Komitmen Kalau saya pelajari Adalah artinya Adalah hati yang utuh Tidak tergoyahkan Bertahan Tekad yang begitu kuat Dan itu membuat saya Semakin teguh Orang yang komitmen Itu sama seperti orang yang berolahraga Saudara Semakin lama Semakin lama Semakin lama Ototmu akan semakin kuat Amin? Kalau Anda komitmennya Cuma begini Orang yang gak komitmen diet Saya gak komitmen diet Gak bisa Kalau malam sudah lapar Ya makan Saudara ya Makan apa Nyemil apa Itu gak komitmen Tapi orang yang komitmen Semakin lama Dia gak semakin kuat Demikian juga dalam Kalau Anda ikut Tuhan Yesus Anda komitmennya Cuma setengah-setengah Saudaraku Kalau males Ya gak pergi C Ya Kalau males Ya gak doa C Oh kalau aku lagi Gak enak hati Ya sudah gak usah Ngampuni lah ya Gak apa-apa Saudaraku itu bukan komitmen Saya kasih tau Orang yang berkomitmen Semakin lama Semakin kuat Kalian tau firman Tuhan Paulus bilang gini Aku sudah mempertunangkan Engkau Dengan Kristus Percaya gak Kita ini sudah ditunangkan Dengan Kristus Amen Amen Dan itu artinya Anda harus punya Komitmen total Dengan Kristus Gak bisa setengah-setengah Saudaraku Kalau Anda mau ikut Tuhan Yesus Ikut dengan radikal Gila-gilaan Buat Tuhan Dengan semangat Dengan api Yang dari Tuhan Kalau Anda Cuman setengah-setengah Maka saudaraku Yang kamu dapat Mungkin api-api yang asing Api kalau kamu datang Kalau acaranya bagus Api yang kamu dapat Karena pembimbingnya baik Sama kamu Itu bukan api Saudaraku Komitmen tidak tergoyahkan Amin Siapa yang mau berkomitmen Penuh sama Tuhan Siapa yang selama ini Merasa kamu belum komitmen Penuh sama Tuhan Angkat tangan Mau diperbaiki Perbaiki Ingat pesan saya Cuman sedikit Anda semakin Melatih komitmen Anda Semakin kuat Anda Di dalam Tuhan Sama seperti orang Yang berolah raga Ya Miliki komitmen Yang kuat sama Tuhan Mari kita kembali Kepada ceritanya Saudaraku Kita lihat mereka Saudaraku Untuk Anda punya Komitmen Dengan Tuhan Yang kuat Anda pertama Yang harus lakukan Adalah apa Menyingkirkan pengawal Menyelamatkan si putri Atau menyingkirkan Prince Siapa yang setuju Anda memilih yang mana Satu, dua, tiga Dua Selamatkan putri dulu Tiga, tiga Berarti Anda harus mengusir Prince Betul Ketika Kenapa sih Kekosongan itu terjadi Saudaraku Si putri ini merasa Tuhan Melambangkan Tuhan Itu pergi begitu jauh Aku gak bisa lihat Yang ada Yang ada sekarang Ya ini Ya si pangeran yang Ternyata mungkin Dia adalah orang jahat Kita gak tahu Apakah dia orang yang Sungguh-sungguh tulus Atau tidak Saudaraku Tetapi Itulah kekasih-kekasih Lain di dalam hidup Kita Karena kita mengatakan Tuhan itu jauh Tuhan itu gak kelihatan loh Kak gitu ya Susah untuk lihat Tuhan Tapi kalau yang ini Kelihatan Coba lihat Gantengnya bukan main Ya kan Kelihatan Dia yang menemani aku Dia yang kasih aku payung Dia yang kasih aku traktir Dia yang temenin aku Jadi gojekku Dan lain sebagainya Karena kita merasa Dipenuhi kebutuhan kita Apa Kekasih-kekasihmu itu Saudaraku Mungkin bukan pria Mungkin yang lainnya Apa kekasih-kekasihmu Nah Ayo dalam hidup kita Kalau anda mau ngusir iblis Saya takut kalau febos Sudara akan ditendang mungkin ya Tapi karena anaknya gak jadi Ya Coba kalau itu iblis Sungguhan Saudaraku Mungkin akan betul-betul ditendang Oke Kita lanjutkan ceritanya Setelah itu Saudaraku Apa yang harus kita lakukan Terima kasih pengawal Saya punya pengawal hari ini ya Kita punya yang namanya Gulungan Nah gulungan ini Saudaraku apa sih Surat Tuhan Impian Tuhan Tujuan Tuhan Di dalam hidup kita Nah Seringkali kita ini mendapat Gulungan dari Tuhan Firman dibagikan Nasihat dibagikan Kebenaran dibagikan Saudaraku Tapi kita ini gak mau baca Kita gak mau dengerin Bahkan Tuhan bilang Aku akan kasih mimpi kepadamu Karena engkau berasal dari hatiku Dari pikiranku Tuhan sudah punya mimpi Siapa yang mau tebak Isi surat ini apa Tetap ini sebuah kisah Ilustrasi Bagaimana kita sebetulnya Merindukan Tuhan Kita tutup mata kita Kita berdoa Saudaraku Kita bawa dalam hadirat Tuhan Siapa disini Saya mau bertanya Yang dalam hatinya Yang paling dalam Saudaraku Anda Merindukan Tuhan Saya mau tanya sekali lagi Siapa Yang dalam hatimu Yang paling begitu dalam Engkau merindukan Tuhan Boleh buka kedua tanganmu Di tempatmu masing-masing Semua mata ditutup Kita berdoa Begitu mudah Untuk mencintai Yang kelihatan Begitu mudah Untuk mempercayai Yang kelihatan Begitu mudah Kalau itu sesuatu Yang pasti Tapi saya kasih tahu Sorga Dan keselamatan Di dalam Yesus itu Hal yang pasti Sorga itu pasti Buat kita Yang percaya Kepada dia Keselamatan itu pasti Kerajaan Tuhan itu pasti Dan janji Tuhan itu Pasti Buat kita Apakah Engkau termasuk Bilangan orang-orang Yang merindukan Tuhan Mungkin kita pernah Saudara aku Memiliki kekasih lain Dalam hati kita Kita begitu Bahagianya Sibuk Dengan banyak urusan Kita sibuk Mungkin dengan Pekerjaan kita Dengan pelayanan kita Bahkan Atau bahkan Dengan karya-karya kita Yang lain Dengan uang kita Dengan pasangan kita Dengan game kita Dengan hobi-hobi kita Semua begitu Membahagiakan kita Semua begitu Membuat kita hidup Rasanya Tetapi Saudara aku Kita lupa Bahwa itu bisa Menggantikan Kristus Di dalam hati kita Apakah engkau Merindukan Tuhan Malam hari ini Saya berdoa Kisah yang Begitu singkat ini Anda mengerti Bahwa Tuhan Memiliki janji Komitmen yang Begitu kuat Kepada kita Yang tidak bisa Dipatahkan Kita tuh Sudah dimetraikan Di dalam hatinya Tuhan Tuhan bilang bahwa Kita sudah Diukir Di dalam tangannya Masa depan kita Sudah ada Di dalam tangannya Maukah Anda berkomitmen Malam ini Aku sekarang Mau Tuhan Aku mau Tuhan Aku mau Tuhan Kita renungkan Firman Tuhan Ini Sudaraku Siapa yang mau Buat komitmen Baru malam hari ini Saya menantang Anda yang terakhir Mari taruh tangan Kirimu Di dadamu Di hatimu Aku bisa Merasakan Detak jantungmu Apakah hatimu Berdetak ketika Engkau datang Pada kekasihmu Apakah hatimu Berdetak ketika Engkau memuji Tuhan Apakah jantungmu Berpacu Ketika Engkau menyembah Dia Ataukah Engkau sudah Menjadi dingin Ataukah Engkau Sudah menjadi Beku Cintamu Untuk Tuhan Kalau engkau Berkata Tuhan Aku gak tahu Apa itu Mencintaimu Pegang Jantung yang Sudah Tuhan Degupkan Di dalam dirimu Itulah Nafasnya Degup jantung Yang kau rasakan Itu adalah Nafas Tuhan Dia tidak Jauh darimu Dia tidak Jauh darimu Yang mau ambil Komitmen Perbahagui Malam hari ini Taruh tangan Kirimu Di hatimu Rasakan Jantungmu Dan angkat Tangan kanan Muka atas Saya minta Kakak-kakak Pembimbing Kita akan Sama-sama Berdoa Buat adik-adik kita Ada orang-orang Tentu di muka bumi ini Tidak bisa menunjukkan cinta Ada orang-orang Di muka bumi ini Yang sukar Menunjukkan Perasaannya Bahwa sebetulnya Dia merindukan Seseorang Saudaraku Di hadapan Tuhan Jangan jadi orang Seperti itu Di hadapan Tuhan Jangan pernah jadi orang Yang seperti itu Tunjukkan cintamu Tunjukkan perasaanmu Tunjukkan kesedihanmu Tunjukkan kekhawatiranmu Tidak ada satupun Yang tersempunyi Di hadapan Tuhan Tunjukkan kerinduanmu Katakan kepadanya Tuhan Yesus Aku orang yang sangat Kesepian Aku orang yang kesepian Aku orang yang Tidak punya mamah Mungkin Kau berkata Tuhan Mungkin aku orang yang Tidak disayang Aku adalah orang yang Begitu haus Akan pengakuan Aku orang yang Begitu haus Akan uang Aku orang yang Begitu haus Akan cinta Tuhan Yesus Penuhi hidupku Aku merindukan